Dulu saya nurhakan, Dulu saya berbuat dosa, saya bikin orang tua saya kecewa. Padahal orang tua saya berdoa, Saya lahir gak sempurna, Cuma betul-betul pepatah mengatakan kasih orang tua sepanjang jalan, Kasih anak sepanjang kalah. Masa lalu yang pernah saya alami, ini mungkin gak kembali. Dulu saya nurhakan, Dulu saya berbuat dosa, saya bikin orang tua saya kecewa. Padahal orang tua saya berdoa, Saya lahir gak sempurna, Cuma betul-betul pepatah mengatakan kasih orang tua sepanjang jalan, Kasih anak sepanjang kalah. Ketulah saya digendong sama orang tua saya. Orang tua saya itu gak pernah menghardik saya. Bahkan dia mengatakan, anak ganteng, anak ganteng, masih lucu, lucu, lucu. Anak raja, anak raja. Padahal bapak saya nganggur, dia bilang anak raja. Itu saya tuh gak syukur, Cuma air susu dibalas air itu, Bapak saya. Lingkungan mendominasi hidup saya. Sehingga perlahan saya terbentuk menjadi seorang gangster, Cuma kematian yang saya belum merasakan. Dulu saya pede banget, berani mati. Padahal kalau saya mati dulu, entah kemana Allah letakkan saya. Jangan-jangan lubang kubur saya, lubang neraka, bukan lubang sorga, Cuma. Ini yang membuat saya bersyukur, Cuma. Saya gak pernah ngayal, Stad, kalau bakal demen belajar Quran, Stad. Ya Allah, gak ada dalam agenda hidup saya, duduk di pengajian sore-sore itu gak ada, Stad. Tidur pun saya gak paham doanya, bangun pun saya gak ngerti bacanya, Stad. Ya Allah, Wallahi, saya gak pernah tahu, Stad. Tapi sekarang Allah letakkan saya berada di sini, Stad. Di tengah-tengah teman yang sedang belajar, yang ya Allah saksi hidup dalam badan ini masih ada, Stad. Yang membuat saya bingung, bahwa Allah ini apa. Cuma mungkin yang saya kecewa, Stad, saya gak bisa ketemu orang tua saya lagi, Stad. Cuma pusara, Cuma pusara, Cuma batu nisan, Cuma tulisan yang saya baca namanya ada di belakang nama saya, Fulan bin Fulan. Ya Allah, Stad, adakah istilah mengajarkan bagaimana berbakti kepada mereka ketika mereka sudah tidak ada? Demi Allah, sekarang saya punya semuanya, Stad. Tapi setelah saya paham, Waridallah firidal walidain, wasukhtallah fisukhtil walidain, Demi Allah, Ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku, Ya Allah, ambil. Ambil semua usahaku, ambil semua nama besarku, Ya Allah. Ambil semua yang kau titipkan padaku, ambil, Ya Allah. Tapi tolong, Ya Allah, jangan pernah kau ambil rasa cinta ini pada kedua orang tuanku, Ya Allah. Ini yang membuat hamba bertahan saat ini. Ya Allah, masihkah ada sesecah cahaya dalam kehidupan yang memimbing hamba untuk menjadi anak yang soleh? Anak yang soleh, anak yang pernah didoakan sama orang tuanya yang sudah meninggal, Rabbi habli minasolehin. Anak yang pernah bercokol dalam kandungan seorang ibu, yang saya tidak pernah tahu saat itu apa yang dia katakan sambil mengusut perutnya, Rabbi habli minasolehin. Anak yang dilahirkan dengan kesederhanaan, dibalur dengan doa, Rabbi habli minasolehin. Tapi yang terjadi, kebejatan dalam hidup yang hamba rasakan, Ya Allah. Jangan kritis di hidupnya. Allah bikin lembut hati. Allah bikin lembut dadanya. Hidayah pun mulai masuk, Ya Allah. Subhanallah. Ternyata ayat yang saya baca, ayat yang saya hapa, ayat yang saya mulai mengerti tafsirnya, Ya Allah. Betul-betul memereteli dosa dalam dada ini. Wajar kalau Nabi mengatakan, dosa itu yang bikin dada ini nyesek. Benci kalau orang tahu, Ya Allah. Saya baca surat Al-Isra, Ustaz. Ayat 21 sampai ayat 23. Ini ayat, Ya Allah. Membuat saya malu untuk menghayat tentang masalah saya. Ketika ayat dikatakan, Ternyata harta karun yang tersembunyi dalam bumi, Ya Allah. Kau buka harta tersebut untukku, Ya Allah. Masih berlayak telinga mendengar ayat yang mengatakan, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ قَضَى takdir Allah telah takdirkan kamu أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ Jangan kau sembah kecuali Allah. لا إله إلا الله Mungkin gedung ini pernah banyak maksiat yang terjadi. Tapi hari ini, Ya Allah, Kami bertauhid mengatakan, Tidak ada yang berhak ibadah dengan benar kecuali engkau ya Allah Ayat itu bahagian untuk kami ya Allah Sesuai orang mau berkata Mungkin saya gak banyak membawa pahala Cuma siapa orang yang punya niat berbuat baik Sisa terserah Allah Terima kasih